Jadi orang yang di alam kubur, kalau orang itu beriman, pengen disegerakan hari kiamat, agar apa? Agar bisa ketemu keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan bahwasannya, kita nanti di akhirat, pasti ketemu dengan keluarga kita. Tapi syaratnya apa? Sama-sama beriman. Tapi kadang-kadang ketemunya terlambat. Kenapa demikian? Karena dipisah dahulu dengan neraka. Kalau mampir ke neraka, ya otomatis terlambat ketemunya. Kemudian yang kedua, ternyata kita akan ketemu dengan harta kita yang di dunia. Kapan itu? Kalau harta kita ini, kita infakkan di jalan Allah. Itu yang kita ambil. Ada pun harta-harta yang kita makan, hilang. Habis. Jadi kotoran. Harta yang kita gunakan untuk membangun rumah, tidak akan kita bisa bawa. Harta kita belikan kendaraan, pun juga tidak bisa kita bawa. Kita tidak ambil di akhirat kelak. Tapi harta yang sesungguhnya milik kita adalah harta yang kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hakikat harta kita. Kalau kita cinta harta kita, maka bagi untuk khusus di jalan Allah. Karena itulah harta kita yang sesungguhnya, dan itu yang kita ambil di hari kiamat kelak. Jadi cara mengekalkan harta kita, itu bukan boros untuk beli ini, beli itu keperluan rumah tangga, dan keperluan diri sendiri, tidak. Tapi keluarkan di jalan Allah, itulah mengekalkan harta kita. Karena itu disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton.